WAKIL PRESIDEN TERPILIH Karena sekuritas, Herianto Irawan membocorkan isi pertemuannya dengan tim ekonomi Prabowo-Gibran. Kata Herianto, tim ekonomi Prabowo menyinggung peluang biaya makan yang sebelumnya 15 ribu, dikurangi menjadi 7.500 sampai 9 ribu per porsi. Angka itu 71 triliun. Kemudian tugasnya Pak Presiden-Elek ke tim ekonomi ini ya Pak Awan, itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu, bisa nggak diturunin, lebih hemat dari 15 ribu mungkin ke 9 ribu K, ke 7.500 K, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menintuh sebanyak mungkin rakyat gitu. 15 ribu itu belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Artinya selama ini? Selama ini uji cobanya di 15 ribu ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15 ribu ini gimana? Ya saat ini berjalan lancar ya. Kan kita melibatkan banyak ahli kisih. 15 ribu saya kira cukup ideal. Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, murid, guru, monggo nanti silahkan disampaikan ke kami. Telisik TV mengabarkan.